oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini adalah salah satu produk unggulan dari yosofam yaitu jamur trucuk atau jamur janggel teman-teman jadi jamur janggel ini adalah janggel atau jamur murahan digatakan jamur murahan ya karena cara pembuatannya sangat sederhana dan bahannya juga sangat sederhana saya yakin di setiap tempat ada bahannya tidak perlu sterilisasi segala macam teman-teman jadi ini sangat-sangat mudah bahkan anak SD pun bisa membuatnya kalau budidaya jamur lain mungkin kita butuh yang namanya bibit yang menyasterisasi nah jamur ini ternyata tidak teman-teman karena prinsip di yosofam adalah 3M yaitu mudah, murah, dan melimpah jadi bahannya mudah didapat tidak perlu beli-beli bahan ya kemudian murah ya jadi bahkan gratis teman-teman tetapi ada juga yang membeli ada juga yang membeli kemudian melimpah, jadi hasilnya merimpah murah, kemudian mudah, murah, dan melimpah nah itu adalah prinsip dari yosofam oke teman-teman kali ini kita akan memberikan bagaimana caranya membuat atau budidaya jamur terucuk atau jamur janggel ini kepada teman-teman semuanya caranya sangat mudah sekali simple tidak membutuhkan waktu yang lama paling ini nanti cuma 4 menit videonya ya teman-teman jadi mohon disimak sampai selesai karena video ini sangat insya Allah sangat bermanfaat lah bagi teman-teman semua daripada kita membeli jamur yang ada di pasar harganya mahal maka jamur ini bisa kita panen setiap hari kita bisa bikin sendiri kita bisa berdaya sendiri di rumah tanpa harus ribet ya tanpa harus ribet tanpa harus ini itu tanpa ada syarat-syarat tertentu paling kita cuma menyiram kemudian membuatkan bak seperti ini ditutup nah sudah setiap hari kita bisa panen setiap hari kita bisa memasak jamur bahkan jamur ini kalau melimpah ya bisa kita jual menurut pengakuan dari pemilik Yosofa Mbak Nurul jamur ini biasanya laku dijual dengan harga 20 ribu per kilonya oke sebelum diberikan tutorial bagaimana cara membuatnya yang hanya beberapa detik nanti teman-teman bisa menyiapkan ya sebuah polpen kemudian buku tulis silahkan dicatat nah nanti kemudian langsung dipraktekan di rumahnya masing-masing sehingga kita bisa suasembat jamur ya kita gak usah beli kita hanya panen di samping rumah kita oke sudah kalau sudah kita langsung saja bagaimana cara membuat atau budidaya jamur terucuk ini ya paling gede segini saya panennya saat ujungnya awalnya udah awal harus dipanen karena kalau telat panen dia jadinya seperti ini gak bisa dikonsumsi jadi kelemahannya dia tidak bisa disimpan lama kalau mau surat dipanen itu 2 karung brand jambel itu katulnya 2,5 kg katulnya 2,5 kg ragi tapenya 125 gram ragi tapenya 125 gram urea 1,5 kg ini otomatis oke jadi ini ditaruh di tempatnya terus ditaburi setelah ditaburi kita siramnya pakai air leri nanti biasanya 10-14 hari sudah tumbuh putih-putih kayak gini sebentar lagi itu mau jamur jadi ini baratnya jamur jadi sangat sederhana sekali ya teman-teman jadi untuk bahan-bahannya sekali lagi saya tegaskan yang pertama adalah 2 karung janggel 2 karung brand janggel jagung janggel jagung ini bisa minta ke petani yang sedang panen kemudian menggunakan pekatul atau ada juga yang menyebut dedak dedak padi kemudian dedak padinya atau pekatulnya 2 kg kemudian ragi raginya menggunakan 125 gram kemudian urea setengah kilo nah cukup itu saja maka setelah 14 hari jamur janggel ini bisa kita panen setiap harinya teman-teman jadi setiap hari kita bisa panen jamur ya untuk keperluan dapur kalau setiap hari tidak mau makan jamur ya bisa dijual teman-teman nah itu dia ya semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat tani semuanya semoga menginspirasi jangan lupa segera praktek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati